selamat menikmati setelah sekian lama saya cuti panjang di Indonesia 5 bulan teman-teman ya 5 bulan itu tidak waktu yang sedikit teman-teman untuk bercuti sekarang balik yang cuti lama seperti itu ya jadi ini setelah cuti lama saya kembali lagi di Hong Kong sekarang masak-masak latihan tidak boleh majikan saya ya teman-teman ya dan majikan saya saya pulang dari cuti itu kan pergi ke Jepang ya teman-teman selama 6 hari dan sekarang mereka sudah pulang semua sudah kumpul di Hong Kong lagi jadinya sekarang sudah mulai masak memasak lagi teman-teman ayo ikuti videonya masak-masak di dalam gaburin majikan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ini saya menggoreng lemwi teman-teman ya ini mau saya sup sekarang hari ini mau mengesup lemwi pupot teman-teman ya nah ini ikannya sudah tak goreng tak usah terlalu matang ini nah digorengnya itu pakai apa ini jahe ya teman-teman ya ini diangkat saja terus ini aku masukin ke dalam kantong ikan teman-teman ya ini biasanya kalau majikan saya itu ngesup itu dimasukin ke kantong seperti ini biar duri-durinya itu tidak tercampur dengan apa kuahnya ya teman-teman ya ini di tali seperti ini dah masukin ke dalam kuahnya dan ini ada kulit jeruk dan ini ada kot nah kot ini seperti apa ya seperti singkong yang besar itu dulu kita masukin semuanya dan disini teman-teman ya ini ada pintau dan cek siu tau cek siu tau yang merah ini seperti loto ini dan ini adalah yang putih ini adalah pintau teman-teman ini tadi saya rendam selama 1 jam dan sudah tak cuci bersih ya ini kita masukkan dan ini juga teman-teman ya saya tambahin kurma kering ya teman-teman kalau di hongkong itu mengesup itu kebanyakan itu pakai kurma kering ya kalau tidak pakai kurma kering ya pakai mufako teman-teman ya mufako itu adalah buah tin itu ya biarkan mendidih teman-teman kemudian kita rebus selama 2 jam nah ini teman-teman ya sudah mendidih ya kemudian kita tutup dan kita rebus selama 2 jam ini bahan-bahannya tadi adalah ada lenyu ikan-ikan lenyu ya teman-teman dan ada kot ada cek siu tau dan pintau serta kulit jeruk dan apa itu kurma kering ya teman-teman ya nah kita rebus selama 2 jam ditutup dulu sudah persiapan bahan-bahannya nah ini teman-teman ya sudah aku siapkan masakan nanti malam ya ini ada ikan segar tak masak dengan labu alias tungkua ya teman-teman ya ini bumbunya ada bawang merah bawang putih dan apa itu jahe ya teman-teman ya ini tadi ikannya sudah aku bumbu dengan garam lada bubuk begitu ya teman-teman ya dan ini juga ada pare dan telur ya ini nanti digoreng ada juga daging sapi dioseng sama timun bawang bombayi dan saya pakai bawang putih nanti bumbunya teman-teman ya nah ini saya kasih sedikit gula ada minyak wijen ada minyak sayur ya teman-teman ya minyak goreng sedikit dan ini ada kecap asin dan juga ditambahkan lada bubuk disini saya juga suka menambahkan lada hitam ya teman-teman ya kemudian jangan lupa tepung maizena kemudian diaduk-aduk tambahkan juga sedikit air ya teman-teman ya air empat dan diaduk-aduk udah siap dimasak ini daging sapinya saya iris kotak-kotak seperti ini ya teman-teman ya nah ini teman-teman ya saya mulai memasaknya ini saya mau menggoreng ikan terlebih dulu menggunakan sedikit minyak saja ikannya saya berdaging pakai tepung maizena terlebih dahulu kemudian kita goreng ini sudah panas kemudian kita masukkan kita balik nah seperti ini ya nah ini sudah kekuningan teman-teman kemudian kita angkat nah setelah itu kita masukkan jahe, tolong putih, tolong merah ya kita konsol-konsol nah ini sudah harus kekuningan kita masukkan setelah ini kita tambahkan air ini adalah air tadi tempat kita itu tidak ada air ya teman-teman ya jadi saya taruh air di meko besar seperti ini untuk terkeja siarkan buahnya itu empuk teman-teman ya kita tutup dulu dan ini adalah tahu teman-teman ya tadi majikan saya request suruh masak tahu saya lupa saya siapkan ini mau saya iris-iris terlebih dulu nah ini tahunya ya teman-teman ya ini saya iris kotak-kotak seperti ini ini tahu korea teman-teman nah sebenarnya saya suka tahu yang pasaran itu sih teman-teman ya dan ini adalah supnya teman-teman ya yang sudah kita repis ini 2 jam kemudian ini mau saya angkat itu ikannya ya nah ikannya yang di dalam kantong ini saya angkat kemudian kita tambahkan garam saya biasa kalau satu apa ini satu panci ini saya tambahkan 2 sendok teh kecil ini ya teman-teman ya 2 sendok setengah kita tutup matikan api itu supnya sudah siap dan ini adalah tungguannya kita tambahkan sedikit garam gula dan juga kaldu ayam nah ini kita masukkan ikannya nah disini kita tambahkan sedikit kecap kita biar teman-teman biar kita tambah cantik itu warnanya ya nah kita tutup kembali ini tidak usah lama soalnya apa ini ikannya tadi kan sudah apa itu sudah digoreng setengah matang ya teman-teman ya ini diungkap 5 menit saja sudah matang asibutinnya juga sudah siap nah ini perkiraan sudah 5 menit teman-teman ya kemudian kita tambahkan jauh jawang aduh kepala eh utus gak apa-apa yang peti masih di tempatnya aku paling suka ini teman-teman ya ini masakan apa itu tradisional di obaju orang Cina ya teman-teman kalau ikan dimasak sama labu ini ya kesukaan jimbah saya karena jimbah saya hari ini disini jadi saya masak ini tungkuah dimasak ikan aku sendiri suka banget nah ini teman-teman ya sudah siap dihidangkan ini masakan ikan dimasak dengan tungkuah lanjut kita masak lagi ini saya mau masak apa ini tungkuah kemudian oke ya teman-teman ya kita sosok-sosok ini tak tambahin gula ya teman-teman ya tungkuahnya biar tidak begitu habis sosok-sosok kalau cukup halung kita masukkan telurnya oke kita masukkan telurnya kemudian kita balik seperti ini teman-teman ya kukuah cintan masakan hukum itu simpel sekali ya teman-teman ya bumbunya ya itu itu saja cuman kita itu harus bisa apa itu menyesuaikan teman-teman ya nah ini kukuah cintanya sudah siap juga teman-teman ya kemudian kita masukkan daging sapinya aku tadi kok lupa gak bawa selamek tau teman-teman ya ini harus bawa selamek biar baginya itu tidak kotor ini kita gongso-gongso sebentar ya teman-teman daging sapinya setelah digongso-gongso sebentar seperti ini kita angkat setelah itu kita masukkan bawang putih dan bawang bumbay kita gongso-gongso juga seperti ini biar harum ya nah ini setelah harum kita masukkan timunnya ya teman-teman ya kita tambahkan sedikit air ini timunnya itu juga gak perlu matang-matang banget ya teman-teman ya karena timun itu bisa dimakan menitah seperti ini ya teman-teman ya kegiatan saya kembali lagi ke Hongkong masak-masak bersama teman-teman semuanya setelah sekian lama saya cuci teman-teman ya dan ini adalah bumbu handalan saya teman-teman ya ini adalah bumbu dari Korea itu loh teman-teman jangan terjadi dari itu ini enak sekali teman-teman untuk masak daging sapi itu kesukaan yang anak indoro dan kita masukkan setukupnya saja kemudian kita tambahkan daging sapinya dan diaduk-aduk seperti ini begini saja ini sudah sangat senang sekali ini anak air masjidkan teman-teman ya oke diangkat simpel masakan Hongkong itu simpel pokoknya mudah sekali dalam waktu satu jam gak ada itu kita bisa menyelesaikan beberapa macam sayuran teman-teman ya tapi syaratnya itu juga harus dicuci terlebih dahulu maksudnya dipersiapkan dicuci bersih terlebih dahulu nah ini dia nah ini adalah bawang putih kelihatan gak sih nah begini aja ini bawang putih digongso-gongso biar harum setelah harum kita tambahkan air permintaan indoro saya tadi juga ini teman-teman ya pakai apa ini namanya bumbu sapi ya teman-teman ya kita tambahkan sedikit kemudian diaduk-aduk biar mendidih setelah mendidih aku masukkan tahunya sudah mendidih kita masukkan tahunya kita tutup kembali ini kita tutup selama 5 menit itu sudah matang ya teman-teman ya ini saya pertama kali masakin majikan saya masak beberapa piring seperti ini ya teman-teman setelah cuti lama ya jadi mungkin saya video saya itu juga belum begitu memuaskan teman-teman jadi pokoknya selalu minta dukungannya teman-teman untuk mendukung selalu channelnya Marsu Wong supaya tetap semangat nah ini perkiraan sudah 5 menit ya teman-teman ya kemudian kita aduk-aduk seperti ini tumbuhnya cuma begitu saja ini rekuas soalnya teman-teman ya permintaan aku tambahin tepung maizina kemudian kita angkat nah ini teman-teman ya kemudian aku taburi daun bawang nah ini saya mau merebus sayur dulu teman-teman ya sayur joysem ini handalan orang Hongkong itu adalah sayur joysem nah ini teman-teman ya airnya sudah mendidih kemudian aku masukin sayurnya oh iya ini jahenya kalau rebus sayur itu ditambahin jahe ya ini gak saya kasih apa-apa ya teman-teman ya cuman sayur itu tak gak dikasih bareng gak dikasih minyak gak dikasih apa-apa cuman begini tok soalnya majikan saya itu mintanya itu gak dibumbonin teman-teman ya kalau rebus sayur itu enakan di rumah teman-teman kalau di rumah itu bisa ngumpul-ngumpul sama anak dan apa itu suami pokoknya ngumpul sama keluarga itu enak teman-teman daripada menjadi seorang TKW tapi karena kita itu masih apa itu memerlukan kebutuhan ya untuk keluarga juga jadi terpaksa untuk menjadi TKW lagi pokoknya disyukuri saja teman-teman ya kali ini saya belum menjadi mantan TKW lain kali suatu saat suatu tahun nanti saya pasti akan menjadi mantan TKW sambil menunggu sayurnya saya akan mempersiapkan mangkok tuan saya itu menggunakan dua mangkok terus ini bule ini majikan saya terus simbah saya itu juga menggunakan dua mangkok jadi enam nanti tujuh saya teman-teman ya kalau saya itu belakangan biar depan beres semua baru kita sebagai asisten rumah tangga itu belakangan nah ini perkiraan sudah ya teman-teman ya ini sayurnya kemudian kita angkat kalau direbus terlalu lama itu sayur akan apa itu terlalu matang uampuk banget itu rasa manisnya hilang jadi gak usah terlalu lama sudah selesai matikan api dan ini saya mau mempersiapkan supnya teman-teman ya ini dapurnya sempit banget teman-teman ya jadi kalau jalan itu harus miring-miring seperti itu dan ini saya mau mengambilin nasi buat simbah saya tuan saya belum pulang eh gonggong mana oh sudah ya teman-teman ya ini sekarang saya mau ikut makan di depan sana bersama dorong saya terima kasih sudah mengikuti videonya Marsi Wong dan terima kasih sudah mensupport selalu channelnya Marsi Wong jangan lupa untuk selalu bahagia ya teman-teman ya pokoknya apapun yang terjadi kita harus bahagia seperti saya ini saya kira sudah berhenti menjadi TKW saya kira sudah menjadi mantan ternyata masih kembali lagi ke Hong Kong karena masih ada kebutuhan keluarga yang belum bisa tercukupi ya teman-teman ya jadi saya kembali lagi tapi saya syukuri saya pokoknya disyukuri saja biar bahagia ya teman-teman ya terima kasih sudah mengikuti videonya Marsi Wong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah mau makan bersamaan sudah terima kasih dadah nah ini teman-teman ya masakan hari ini ya pertama kali setelah tuti panjang ini saya tadi masak lima macam sayuran teman-teman ya dan satu sup nah ini adalah ikan dimasak tungkwa pare dimasak di oseng tahu tahu dan ini adalah nah ngauyuk nah ini sayurnya is doroni ma'am selamat menikin ya Terima kasih.